Jadi begini, kami meluruskan soal pemberitaan misalnya ada satu daerah menyatakan sejak Februari belum dibayar BPJS, pasang sepandu. Kami cek, kami terakhir bayar Agustus, jadi kami sudah memutuskan dan juga ini hasil keputusan rapat dengan kepala staf kepresidenan, buka aja. Nah mulai minggu depan kami akan buka di web rumah sakit ini, berapa sudah menerima uang dari BPJS, berapa tagihannya, berapa belum jatuh tempo hutangnya, berapa sudah jatuh tempo hutangnya, berapa sudah dibayar, tanggal berapa, kita buka aja. Awalnya ini sempat ada penolakan di rumah sakit untuk dibuka, saya tidak tahu pertimbangkan apa, tapi kami sudah memutuskan buka, nanti masyarakatlah yang melihat. Nah tapi tadi, kalaupun ada hutang, belum jatuh tempo atau jatuh tempo, ini kita kasih opsi Pak, yang kak ajak, opsinya begini, BPJS ini dihukum loh, telat bayar itu dihukum 1% sebulan, dendai 1% sebulan, bayangkan bunga bank aja sekarang 0,8% paling tinggi sebulan. Lebih gede dendai ya? Lebih gede dendai, artinya apa? Artinya dengan underlying program anjak piutang, kak ajak punya rumah sakit nih, rumah sakit ajak medika. Kemudian menagih 10 miliar, kita belum bayar. Kalau kita nggak bayar, kena dendai 1%. Nah kita ada program anjak piutang atau supply chain financing, misalnya saya sebut bank X gitu ya, nggak masuk, menutup 10 miliar itu. Nanti bunga 0,8 itu BPJS akan, bagian dari dendai BPJS yang menutup itu. Jadi sebetulnya yang kami harapkan di dalam kesempatan ini, rumah sakit juga dapat melihat situasi sulit ini untuk mencari jalan keluar, bukan kemudian bicara dengan karyawannya otomatis. Bikin demo-demo segala macam. Ini BPJS belum bayar, kami nggak bisa bayar, bukan begitu. Ya kita sudah menikmati 4 tahun ini bersama-sama, 2-3 bulan terakhir, ayo akhir jalan keluar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.